Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita mau bahas Solusi untuk transfer bank Selain bank BRI Di video sebelumnya Aku udah upload transfer bank Pake pre-link kenap biaya admin 15 ribu Nah di video kali ini aku kasih tau Solusinya biar dapet harga murah Nah untuk solusinya Ada beberapa yang aku saranin Contoh aplikasi OI Indonesia Dan aplikasi Flip Nah kalian bisa pake 2 aplikasi ini Untuk tutorialnya udah aku upload Link video ada di deskripsi Nah selanjutnya Kalian bisa juga pake aplikasi pulsa Aku udah praktek Untuk save plus adminnya murah banget Nah kalian juga bisa Tonton videonya yang ada di deskripsi Nah yang kedua Ada Mitra Bukalapak Di video kali ini aku mau prakteknya Pake aplikasi Mitra Bukalapak Oke jangan lupa Tonton video yang ada di deskripsi Biar kalian bisa ambil kesimpulan Aplikasi mana yang cocok buat kalian Oke sekarang aku udah buka aplikasi Mitra Bukalapaknya Nah untuk cara daftar aplikasinya Tutorial ada di deskripsi Kita langsung aja klik menu kirim uang Terus disini kita pilih bank tujuan Kita coba lihat Nah untuk pilihan banknya banyak ya temen-temen Contoh disini aku mau kirim ke bank mandiri Terus kita isi dulu nomor rekening tujuan Oke setelah itu kita klik lanjut Nah setelah itu muncul nama pemilik rekeningnya Jadi pastikan dulu nomor rekeningnya udah benar Terus kita masukkan jumlahnya Contoh disini aku mau kirim 50 ribu Terus dibawahnya muncul nomor HP pelanggan Kita isi aja nomor HP kita Nggak usah minta nomor HP pelanggan Nah dibawahnya ada rincian harga Intinya untuk transfer bank Kita kena biaya admin 2 ribu Jadi nanti biaya yang dipotong 52 ribu Langsung aja kita klik bayar Terus kita klik ya kirim Oke untuk transaksinya berhasil Cuma beberapa detik aja Langsung aja kita klik bagikan bukti transaksi Nah disini kita ketikan aja harga jual Contoh disini aku kasih harga jual 55 ribu Jadi kita untung 3 ribu Langsung aja kita klik lanjut Terus kita klik menu cetak Nah disini aku udah terhubung dengan printernya Misalkan kalian mau ganti printer Klik aja ganti printer Nah kita langsung aja cetak bukti transaksi Dan ini dia untuk hasil cetakannya Ada logo mitra bukalapak Terus untuk rincian rekeningnya seperti ini Dan kelihatan juga untuk total pembayarannya Yaitu 55 ribu Nah buat kalian yang pengen nyilangin logonya Nggak usah repot-repot Kalian kunting aja di bagian atas mitra bukalapak Terus di bagian bawah Di bagian bawahnya catatan Kalian kunting aja Biar si pembeli nggak tahu kita pakai aplikasi apa Oke sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax